Terima kasih telah menonton Biar apa? Biar apa? Enggak, biar apa-apa Kok kalau ada masalah personal sama dia? Janganlah, di depan anak-anak Enggak, aku gak jadi sama sekali sebelumnya Masalah pun sama dia ya Ya tapi kenapa dia yang kau tembak bukan aku? Bukan yang lain? Kenapa? Buat apa kali ya? Hah? Dan yang kekesalanku sampai aku benar-benar matutup Ya itu karena tadi Tiba-tiba di depanku Dan telah seorang Andoy Kau tau gak sih tujuan dia apa? Bawa Andoy ke sana? Tau Apa? Buat nyelesain Nah Kenapa kau bersih keras? Kalau dia itu mau jatuhin di harga dirimu Dia itu pikiran dia Jadi pikiran dia Cuman mau nyelesain masalahmu Dia cuma mau bawa bantu selesain Bukan sekarang Om Doi Sorry Aku sekali lagi bilang Kalau memang timingnya salah Kau kasih tau ke Mimi Aku udah jelasin Tadi ke terakhir ya Dan Mimi bilang apa? Niat dia itu baik Oh iya aku tau Tau banget aku Om Doi Dia udah tau Kau udah kasih tau Apa yang kau bilang Kecewa kau di Paradise Dia udah tau Dia ngerasa bersalah Makanya dia bawa Andoy ke kau Itu tujuannya Bukan Bukan untuk biar Andoy liat kau ribut sama dia Bukan itu tujuannya Mimi Itu gak ada di pikirannya Mimi Aku yakin Mataku udah gelap Bener-bener gelap tadi Aku udah gak bisa ngontrol sama Raku tadi Kamu perlu tembak dia di depan anak-anak Iya Karena aku gak mau mati Dari tangan dia Aku mau mati Di tangan kalian 158 Kalau mau tembak aku Aku siap Gak gitu Om Karena Gak kayak kau mati-mati apa sih Noe Harga diriku bukan Aku ngerasa bukan dia yang pantas Buat aku Menembak kepalaku ya Gak 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 ada yang pantas nembak kepala keluarga sendiri Cok Apa sih kau Sabar dulu Kau tadi bilang Kau tadi disana Iya kau bilang Kau malu Andoe Lihat Kau sama Mimi ribut Sekarang Kau nyerahin diri Biar apa Biar aku tembak kepalamu gitu Iya Biar makin tertawa Andoenya gitu Bukan gitu Bukan gitu cara selesai masalah Kau harusnya bisa bilang tertawa Harusnya Andoe itu dari tadi udah tertawa Terus kau mau nambahin lagi Dia tiba-tiba tau Engkau mati Tanpa ada alasan Tapi dia tau Sebelumnya kau ribut sama Mimi Harga dirimu mau ditaruh dimana Ya emang Nah yaudah Bangun 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 loi Jangan karena satu orang lain Sampai keluarga Capet-caet kayak gini tuh Yang menang siapa? Dia Yang tertawa siapa? Dia Harusnya kalau punya pemikiran kayak gitu dari awal Supaya gak jadi kayak gini Bener gak? Ya aku gak tau lah ya Aku berapa hari ini kan gak di kota Aku gak tau apa yang terjadi Kalian ada apa Aku gak ngerti Intinya aku dateng Aku liat kalian seperti ini Ya Aku kaget Jujur aja Dan aku prihatin Kenapa? Karena satu orang doang Sampai kayak gini Terakhir pupun Dia bawa Andoe ke depanku Dia gak ngomong apa-apa Sampai Adam yang bilang tadi Dan respekku Berakhiran ini ke dia Mana Mimi? Mana Mimi Dap? Dia resmi lagi setelah hati Dia back-back aja Kepala dia Dan tak ada dokter yang bisa operasi Terus? Terus? Terus dia masuk ke ICU Tapi dari RS Swasta bilang ya Pak Harus dicerehat dulu dia Dan peluru-peluru harus dikeluarkan dulu Oke Gak usah ingatin Mimi lah Kalau kejadian ini Ya tapi terserahmu Dan Kau yang ambil keputusan Kita cuma bisa ikut Cuma saran dari aku Mimi gak usah tau kejadian ini Gak bisa Oh Kamu bilang kayak gitu Si Andoe udah liat Iya Mau Andoe liat Mau gak Aku mau tutupin dari Mimi Bukan sekarang waktunya Untuk kasih tau Mimi 2-3 hari lagi gak apa-apa Tapi kalau secepat ini Kau kasih tau dia Aku gak tau nanti apa yang terjadi Kasih dia tenangin pikiran dulu Kasih dia aman-aman dulu Baru Soalnya ini Noe ini juga belum selesai Ini disini Noe ini kalau udah tenang Baru aku berani kasih tau Mimi Kalau enggak Kita kasih tau Mimi Sama aja Cari masalah lagi Hal kayak gini akan terulang lagi Cuma kita gak ada yang tau Siapa yang akan ketembak Apa ini juga bawa Andoe ke sana Niat dia itu baik Noe Kau harus mandang sisi itu Jelas-jelas aku udah Niat dia itu baik Kau sekarang Kau tuh Iya kau tuh lagi panas Kau mikir Apapun yang dilakukan Kau mikirnya tuh selalu salahnya Iya Padahal aku tau Aku aja Aku cuman Lewat Liat kayak gitu Aku tau Niat dia itu baik Gak ada dia kepikiran Sampai jauh-jauh Kayak gitu tuh gak ada Niat dia cuman bawa Oh iya Dia udah tau kau kecewa Dia bawa Andoe ke kau Biar kau selesai Masalahnya sama Andoe Niat dia itu baik Tapi kau gak bisa mikir kayak gitu sekarang Karena pikiranmu lagi gak jernih Aku tadi halau si Andoe itu sebab aku top Aku tak nak dilihat Kita berbalah sih Nah itu makanya aku bilang Aku Kayak malu banget tadi Dia lihat kita bertengkar bertiga disitu Ya gitulah kalau kataku ya itu Terus sekarang Membunyi dari Mimi dulu Kau pun tenangin pikiran dulu Kau ingat baik-baik apa yang kau lakuin tadi Aku kan udah bilang sama kalian Nespekku hilang saat tadi Udah sama Mimi Semua itu Semua itu bisa diperbaiki Aku gak mau peduli Dia sama yang lain Kalau aku tidak peduli Tadi disana Aku udah nembak kau Kenapa? Kau nembak siapa itu? Kau kalau nembak aku oke lah Gak masalah Kau nembaknya Mimi ya Karena yang bawa Andoe sih Mimi Ya karena kau gak tau Niat baiknya dia kemana Kau gak bisa mikir jenis Aku udah pasrah Iya kan Aku udah siap Meskipun mau ditembak Atau apa Siap Malah Dia bawa Andoe Di hadapanku Oke Itu udah aku suruh minggir langsung Tanya Adam Ya kau nembak Kau nembak Mimi Kau tau dia ketua Kau nembak dia Di depan anak-anak Tau Tau Sama aja Sama aja Kau injak harga diri dia Ngerti gak Noy? Ngerti gak? Aku pun tanya Noy Kau kalau bahas soal harga diri Itu harga diri dia kau injak Di sana Ngerti gak? Itu yang kau lakuin tadi Sabar Noy Lepas kau nembaknya Apa yang kau rasa Noy? Kau rasa puas kah? Puas kah? Noy Kau tembak dia depan kita Noy Aku udah bilang dari awal Aku gak mau mati Kiri tangan dia Kau yakin dia akan bunuh kau? Karena respekku sudah habis hari ini Ke dia Kalau kalian mau nembak aku silahkan Kau tanya satu hal lah Kau respek sama Johnny ya Respek Kau tau kan Mimi siapa yang milih? Tau Tau sekali Bener-bener tau Kalau kau memang respek dia Respeklah orang yang ditunjuk sama dia Saking dia mentingin kau Dia makanya bahwa ondoy datang Noy Kau tuh belum bisa ngerti ini tuh sekarang Gak apa-apa Salah waktu om doi Iya aku tau makanya Mimi itu Ia tidak tau kalau ini tuh waktu yang salah Untuk ajaan Noy Dia gak kepikiran sampai ke situ Itu harus kau maklumi Kenapa gak pertama aja Pas aku bilang Bawa di depanku Andoy Aku tusuk dia Selesai Besok aku Bela dia mati-matian Karena dia Itu om doi Iya mimi itu kepikiran apa tau tadi Gada-gada kau bilang kecewa Dia pengen coba cepat selesaiin masalahmu Akhirnya dia bawa Andoy Ngerti gak sih Noy Dia itu gak mikir panjang Nah Kau harus maklumin Kalau memang timingnya salah Wajar Dia salah ambil keputusan Dia salah bawa Andoy ke kau Di waktu yang salah Dan gini kemarin om doi Atau maksudnya ya Aku cuma melihat Andoy Dan aku belum tentu Unsuk juga dia Gitu loh Tapi aku mendapat wabannya Yang tidak sesuai Dengan yang aku mau Ditambah Hari ini Keluarga aku pun yang lain Gak ada di sisiku Coba jadi Coba om doi Jadi aku Gimana Tanya Aku balik Boleh gak Silahkan Keluarga Keluarga mu yang gak ada di sisimu Apa engkau yang memisahkan diri dari keluarga Gimana Keluarga mu gak ada di sisimu Atau engkau yang memisahkan diri dari keluarga Mending aku memisahkan diri dari keluarga Bukan Tadi kan kau bilang Keluarga mu gak ada di sisimu Aku tanya sekarang Itu memang keluarga mu yang gak ada di sisimu Apa dirimu yang memisahkan diri Karena kejadian kayak gini bukan Ini bukan pertama kalinya ya Waktu itu Udah pernah sekali yang pas Karin itu Itu bukan keluarga gak ada di sisimu Tapi kau memisahkan diri Kau sampai gak ada di radio Aku takut Hal kayak gini Hal yang kayak gitu Terulang lagi sekarang Kau yang memisahkan diri Cuma aku bilang pikiranmu tuh gak lagi gak jernih Dan Jangan apa ya Udah lah Kayak Yang udah terjadi Udah lah Gak bisa kalau kita Ungkit-ungkit kayak gitu Terus gak akan ada selesainya Makanya aku tanya sekali lagi Kau respek sama Joni Kau respek gak sama orang yang ditunjuk sama Joni Itu aja Kau bilang respekmu hilang Oke kau respekmu sama Mimi hilang Tapi kau bisa gak hargain orang yang kau respek si Joni Yang nunjuk Mimi Bisa gak Kau tembak tadi dia di depan Anak-anak Menurutku Kurang Oh iya Untuk hari ini aku ngakui Dan aku siap Yaudah Simpan semua itu hari ini aja Cukup kita tahu Sampai disini udah Udah Aku Aku kayak gini Aku sampe bener-bener nembak di kepala Ketua Itu karena apa Marah betul ya engkau sama Mimi Bukan Bukan marah Dam Aku bener-bener kecewa Dan terakhir pun aku ditambah kecewa lagi Dam Belum masalah kita selesai Dan itu dilihat oleh kelompok lain Makanya dari awal tadipun aku bilang Tadi anak putih-putih pun sempet Nemuin aku di Sandysore Aku lagi isi bensin Aku langsung ditodong Aku mau di Sandra Mereka tahu Kalau aku lagi di kota Dan mereka juga tahu Kalian lagi Di Tadi lagi bantuin mereka Gimana coba Kalau Pemikirannya Gimana Kalau buat yang penodongan tadi Itu emang Mereka lagi Sweeping nyari Sandra Dan kebetulan Kan kita lagi ada disana Jadi ya Mereka tahu itu Omno ya Dilepas Itu loh Dia nyari Sandra tuh buat Ya itu lagi sih Tadi Ngebebasin Ini kan Cuman Apa ya Jangan Ngebiarin emosi Sesaat tuh jadi penyesalan Gitu loh Iya Kita ini udah jadi keluarga Apalagi Om Noy sama Mimi udah lama Apakah sanggup Om Noy Ngangkat Senjata itu Terus ditembak Si biminya Itu hari ini aku Lelah Jadikan hari ini terakhir Jangan Udah ke depan-ke depannya Jangan kayak gini lagi Noy Iya Kau kalau mau Masalah ini udah sampai sini Iya Kau kalau mau bahas Kayak gitu terus Ya Aku jujurnya kaget Kau sampai berani nodong Dia nembak dia itu Aku kaget Aku bener-bener kaget Gini loh Om Noy Kau kalian Memang sayang sama Lepaskin aku Itu Aku cuma minta satu Sama kalian Apa yang harus Biar aku Biar aku bener-bener Pergi dari kalian Ngapain Ngapain Kau pergi buat apa Aku tanya Nah itu Kau pergi Kau dengan pergi Kau selesai kah Percuma Aku disini Aku pasti ada rasa bersalah Yang sangat Menghantui aku Ntar Besok-besok pun Aku juga bakal gini Kalau kau ngerasa bersalah Tebus itu Rasa bersalahmu Noy Kau kalau kabur Ngecut kau Anjir Kau kalau kabur Kau lari Kau lari Dari masalah Kalau kau tahu Mas Kau keluarga ini Ada problem Kita selesaikan Bareng-bareng lah Aku juga kesel Aku juga kesel Dari tadi Cuman Kalau masalah ini Diterus-terusin Nggak bakal Sampai terakhir pun Kata-kata terakhir pun Mimi itu menyakiti aku Aku tahu Aku nggak ada Sama sekali Aku nggak respect sama dia Andu pun datang Jadi juga aku ikut kesel Sebenernya Cuman masalah ini Sampai kapan Kalau kita kesel Kenapa dia Aku heran Kenapa Sampai sekarang Mimi itu bilang Aku nggak respect sama dia Itu dari mana Coba Apa mungkin karena Setiap Kegiatan itu selalu Aku yang ngomando Selalu aku yang ngumpulin anak-anak Udah kalau masalah itu Mereka itu Karena itu Dia bisa merasa Aku nggak respect sama dia No Mimi itu udah Asal kalian tahu Mimi itu udah berapa kali Ya Udah berapa kali curhat sama aku Ya Sampai sekarang pun Dia jadi Nggak marah Nggak suka Marah di radio Dia tuh sering curhat sama aku Asal kalian tahu Dari cara ngadepin lomang Gimana Atau gimana Itu semua dari siapa Hah Kalian nggak ada yang tahu Nah itu Om Noy Sadar kan Tapi dia masih Dia di tadi Di perkataan terakhir pun Dijabat Aku nggak respect sama dia Udah Noy Itu mungkin unek-unek Mimi aja Ntar kalau masalah kayak gitu Pada emosi Masalah pribadi Itu masalah ada Masalah ada sesuatu Something sama kau Itu berarti Kalau memang ada masalah Something sama kau Ntar kau selesaikan Kan ngobrol sama Mimi Semua tuh bisa diselesaikan Gini aja Bang Adam Mulai minggu depan Kita nih Dua minggu Sekali Atau seminggu Dua kalilah Kita sering-sering Ngobrol kayak ginilah Kita evaluasi Apa sih Kurang kita gitu loh Kita omongin Kalau dibilang sayang ya Aku nih Sama Mimi ini Melebih kalian Pasti bang Sumpah Serius aku bilang kayak gitu Dari awal pun Mimi bukong buka Membuka Apa Ngelepas seragamnya Ini siapa yang paling marah Mami Aku langsung pergi Aku maki dia Nggak ada ketua yang sampai berani Membuka jaketnya Kecuali dia Ini kaki ya Ini siapa Culung Culung Kau boleh lihat Mimi di Ini bisa nggak Di mana Di RS Dari awalnya Aku yang ingin balik ke kota ini Aku cuma sebagai anggota Dan sekarang aku jadi wakil Karena aku respect sama dia Aku mau bantu dia dari belakang Yaudah sekarang kau udah nimbang dia Kau tau lah apa yang harus kau lakukan Aku bakal mati Nandu Kau tau Dia tuh sekarang tergeletak di rumah sakit Noi Kenapa kita nggak gun Kenapa kita nggak jenguk dia Ramai-ramai Kau bilang mau nembus Kau bilang kau mau nembus kesalahanmu Sekarang ke RS Kalau kau memang mau nembus kesalahanmu Nggak 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 Sekarang ke RS Kalau memang kamu mau nembus kesalahanmu Apalagi yang aku harus mau ke RS Dia kan nggak tau Bagaimana jadi ini Datang jenguk dia Ayo Iya Ke beratak Gimana om doi sorry Apa Kalau memang kamu mau nembus kesalahanmu Ayo kita ke RS Kita jenguk dia Dia kan nggak tau kejadian ini Ini loh Daripada ntar semua yang kena ya Nggak ada yang kena Ini saranku Udahlah Percaya maaf Ntar Daripada dia tau sendiri Bukan dari kalian Iya nih ya Udahlah Dia bakal lebih sakit hati Aku udah bilang Ada waktunya Dia Ada waktunya Dia harus tau Tapi bukan sekarang Mending sekarang kalian kesana Kalian ngobrol Dan kalian cerita Entah kalau masalah itu Ntar Mimim mau cari atku Atau gimana Yaudah Biarin aja Yang pasti tolong Aku Terakhir Aku minta tolong sama kalian Aku Sayang banget sama kalian Sama BB pun Yang terakhir aku tembak Aku sayang Aku nyesel Kau nyesel yaudah Ayo Kau tau hal yang harus dilakukan Aku bakal jemuk Mimimi Tapi Kalian janji Satu halam aku Kenapa Kalian lepasin aku ya Bentar juga Panya dokter Hai lah Ada Cuma itu Cuma itu permintaanku Juga gitu Juga gini Kita jemuk Mimimi sekarang Ini tanggal 26 kan Besok Besok kau balik kesini Kita ngumpul ramai-ramai Aku pengen liat Pernyataanmu masih sama apa enggak Sama bakal sama Yaudah Simpan untuk besok Di rumah Di rumah Aku mulai setelah kau udah Terangin pikiranmu Kau masih punya Omongan yang sama apa enggak Bimimi katanya IMS udah ini Udah keluar Pake baju pasien Oke Karena aku jujur aja Aku gak yakin Sama apa yang kau ngomong sekarang Jadi tunggu kau udah tenang Kita balik Kumpul Kalau memang kau yakin Kau akan ngomong Pernyataan yang sama Sama apa yang kau ngomongin sekarang Gimana Percuma Cuma buang waktu Cuma masalah waktu Yaudah Gapapa 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 Masalah waktu dong Gapapa Siapa Siapa Gapapa Gapapa Jacob Jacob Kayaknya Aku paham Itu semua emosi Nah makanya itu Besok Iya besok Iya Kau besok datang sini Kau kalau bisa Ngomong kayak gitu lagi Dari aku pribadi Gapapa Aku lupasin Tapi kau untuk sekarang Nggak Akhiranya kita Baiklah Atau Kau jangan pergi Kau Kau rehatkan diri Dimana-mana dulu Rehat 2-3 hari Kau datang lagi Ya mungkin emosi Kau udah turun Udah aman Kita bisa Kayak dulu lagi Gimana Kata Kau kan cuma Masalah waktu Aku mau lihat itu Masalah waktu Atau enggak Aku nggak sanggup Ngejalanin besok Besok ini Dan aku nggak tahu Harus gimana Kalian nggak kasihan Aku sama Mimi kah Aku tahu Kalian tuh sayang Sama aku sama Mimi Tapi Kalau Kalian tetap Berisi keras Seperti ini Kalian berarti Nggak Nggak paham Intinya aku pengennya tuh gini Besok Kita ngumpul Posisi juga ada Mimi Aku buka ceritanya Ke Mimi juga Dan aku mau lihat Pernyataanmu masih sama Apa enggak Gitu aja Gitu aja noi Gitu aja 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 Terima kasih telah menonton!